Ya Alhamdulillah aku barusan aja tadi udah ijab kabul Alhamdulillah sekarang sudah menikah dan terima kasih buat teman-teman memang ini sebetulnya banyak banget yang mempertanyakan kok nikahnya nggak bilang-bilang kok nggak ngundang-ngundang kenapa karena memang kalau aku tipe orang yang ketika pengen sakral aku nggak suka rame-rame gitu aku lebih suka orang terdekat aja dulu keluarga dulu yang wakili nanti baru aku ngadain acara resepsinya party weddingnya tuh wedding party-nya tuh di daerah Cepaka Putih Insyaallah nanti aku di tanggal empat lagi disiapin untuk kita ngadain wedding party bersama teman-teman artis dan rekan-rekan dari media Oke yang membuat kenapa melepas Masa Lajang adalah ya satu memang sebenarnya gini ya satu aku udah umur sekarang 42 tahun gitu ya baru ulang tahun sih kemarin memang berdoa memang di tahun ini pengen apa ya meminta jodoh lah dalam arti semoga aku dapat jodoh di tahun ini doanya seperti itu ya Alhamdulillah sebenarnya nggak nyangka juga karena memang suami aku yang saat ini sebenarnya kita udah pernah nikah di tahun 2013 karena waktu itu masih pada muda-muda ya dia umurnya 18 tahun aku 28 tahun kita beda 10 tahun untuk umur jadi memang pada saat itu mungkin masih sama-sama keras ya kan dan pernikahan kita itu sampai dengan dua tahun aja terus akhirnya Oh ya kita pisah lah gitu Nah mungkin karena udah beberapa tahun sampai dengan saat ini ketika kita pisah di tahun 2015 udah banyak pengalaman pastinya kan udah aku udah pernah nikah sama Dali gitu terus dia juga dia tapi belum pernah nikah sama cewek lain ya mungkin lebih tepatnya pacaran Nah karena udah udah mungkin ternyata Oh yang namanya cinta tuh ternyata menurut dia sih cintanya sama berbi karena aku tidak pertamanya dia jadi akhirnya dia juga memutuskan untuk kembali lagi dan kita kemarin itu baru ketemu sekitaran tiga bulan kedepan ini dan akhirnya kita kembali lagi akhirnya memutuskan untuk melihat Oke ya itu benar banget suami aku sudah mu'alaf karena baru dimu'alafin kemarin jadi memang sebelumnya dulu juga udah sempet masuk Islam di tahun 2013 sempet kesantren juga tiga bulan setelah bisa terus aku nggak ngerti dia tiba-tiba masuk Kristen lagi dan saat ini anda sudah resmi masuk Islam dan sudah terkini datengah